Assalamualaikum Wr Wb Teman-teman semua Kembali lagi kita di Free Konsultasi bareng Mas Ari Disini saya akan mencoba menjawab pertanyaan teman-teman yang sudah masuk di Facebook Yuk kita lihat pertanyaannya berikut ini Pertanyaan dari Ennip Assalamualaikum Mas Ari Waalaikumsalam Wr Wb Maaf kebijit Saya Sovin dari CD Wars Joe Saya bekerja di pesantren bagian teknisi Mau nanya Mas Saya kan ada 6 speaker Toa kolom Dan mau saya pakai untuk masjid Dan amplifier saya Toa ZA2120 Nah itu cara sambungnya ke speakernya gimana ya Tolong minta gambaran skemanya Terima kasih Oke Ini speaker kolomnya tipe berapa ini Tidak dijelaskan disini Oke langsung aja kita masuk ke gambarnya berikut ini Oke disini kita punya 6 speaker corong 1, 2 Eh speaker corong Speaker kolom 4, 5, 6 6 buah speaker kolom Saya contohkan disini kita menggunakan 202 Yang artinya dia 20 watt Nah kalau dia ada 6 speaker seperti ini 20 watt Maka kita total dulu kebutuhan wattnya 6 dikali 20 sama dengan 120 watt Dan amplifier yang digunakan kebetulan juga 120 watt Maka ini sudah pas Antara amplifier dengan speakernya Ini kita tinggal sambung aja Nanti kalau tidak pas seperti ini gimana Mas Nanti kita lihat kombinasi Kalau tidak pas 120 watt Untuk amplifier 120 watt Ketemu dengan speaker 120 watt juga Totalnya ya Total dari 6 speaker ini kan 120 watt Ketemu dengan amplifier 120 watt Ini pas Balance antara speaker dengan amplifier Kita bisa langsung sambungkan dia Ke kom dan 100 volt Jadi di speaker ini kan ada 3 kabel ya Ada kabel putih Kemudian ada kabel hitam Dan ada kabel biru Yang kita gunakan yang mana Mas Yang kita gunakan yang hitam dan yang putih Jadi yang putihnya ini Nanti kita sambungkan ke kom Kemudian yang hitamnya kita sambung ke 100 volt Ini kita tarik Kita sambung ke 100 volt seperti ini Untuk amplifier yang lain sama Tinggal di paralel aja Ini enaknya kalau kita main Speaker high impedance Kita tinggal paralel aja Paralel Kemudian speaker yang ini juga Paralel 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 itu hitam ketemu hitam Putih ketemu putih Atau positif ketemu positif Negatif ketemu negatif Seperti ini Kita tinggal sambung sebanyak Speaker yang ada disini Seperti ini Ini sambungan paralel Sama seperti menyambung labu Kemudian kabel birunya gimana Mas Kabel birunya tidak kita gunakan Ini biarin aja Atau teman-teman solasi Boleh Jadi kalau 6 speaker ke amplifier 120 watt Ini sambungannya seperti ini Jadi untuk Speakernya total 120 watt Ini totalnya 120 watt Amplifiernya juga 120 watt Sambungan seperti ini adalah Sudah tepat Terus mas speaker corong ini kan ada 3 kabel Ini maksudnya apa ya Kenapa di ada 3 kabel Oke kita bahas Jadi teman-teman Kalau teman-teman menyambungkan disini Ke com Maka Ini kalau disambung ke 100 volt Output yang dihasilkan oleh speaker ini Maksimal 10 watt Putih dengan biru 10 watt Terus Kalau kita gunakan Com dan Hitam 100 volt Maka output yang dihasilkan speaker ini adalah 20 watt Jadi begitu ya teman-teman Ini ibaratnya adalah Selektor Kalau di speaker corong Karena speaker ini tidak ada selektornya Dia keluar 3 kabel Jadi Digunakan 2 kabel saja Teman-teman pilih Kalau di Putih biru Dia adalah 10 watt Putih hitam Dia 20 watt Kalau yang digunakan Ternyata seperti ini mas Putih dan biru Yang com yang mana Yang com Ini gak tau Pokoknya putih dan biru yang dipakai Maka sudah otomatis Ini kan isinya trafo ya teman-teman Jadi trafo Di dalamnya itu ada lilitan Keluar 3 Terminal 0 Kemudian sekian ohm Dan sekian ohm Jadi untuk speaker ini Trafo matchingnya 0 500 ohm Dan 1000 ohm Atau 1 kilo Kalau kita sambung ke sini Dapatnya 20 watt Ya Kalau kita sambung ke sini Dapatnya 10 watt Jadi ini adalah kabel putih Jadi ini adalah kabel Hitam Ini adalah kabel Biru Nah kalau yang kita pakai ini Kalau yang kita pakai ini Ya sama aja 10 watt juga Tapi ini adalah Penyambungan yang Tidak sesuai dengan Instruksi petunjuk di Manual Speaker ini Dimana Titik 0 Trafonya adalah Di kabel putih Jadi mau disambung Di sini ke sini Sini ke sini Efeknya sama Karena trafo ini Ini ke sini 500 ohm Ini ke sini Juga 500 ohm Jadi mending Daripada Menggunakan Penyambungan yang Tidak standar Kita sambung standar aja Ya kan Daripada kita Ngikutin orang-orang Yang gak Tahu dasarnya Kenapa pakai Biru dan Hitam Mending kita pakai Dasar Sesuai dengan Petunjuk Di speaker Tawanya Kita gunakan Putih dan Hitam Atau Putih dan Biru Nah sekarang Kapan putih dan Biru ini kita gunakan Putih dan biru ini Kita gunakan Kalau kita ketemu Amplifier yang Dayanya rendah Misalkan Ini amplifier 60 watt Nah amplifiernya 60 watt Kalau ini kita pakai 20 watt Dikali 6 120 watt Maka amplifiernya Peyok dia Kalah Kalah gak kuat Overload Maka untuk Mengatasinya Kita kecilkan Wattnya Caranya Kita gunakan Kabel Ini Biru dan putih 10 watt Biru dan putih 10 watt Dikali 6 60 watt Maka sudah pas 60 watt Antara speaker Dan amplifier Tinggal kita Sambung aja Teman-teman Kita Tarik Kabel putih Ke Com Kita tarik Kabel putih Ke Com Kemudian Untuk speaker Lain Kita Samakan Paralel Paralel Seperti tadi Putih Ketemu putih Seperti ini Kemudian Kabel birunya Kita Sambungkan Ke 100 volt Kita Sambung Kabel birunya 100 volt Seperti ini Nah Dengan penyambungan Seperti ini Maka Matching lah Antara amplifier Dengan speaker Speakernya Total Dia 60 watt Dan Amplifiernya 60 watt juga Maka Ini penyambungan Yang pas Seperti itu Jadi kalau Amplifiernya Terlalu kecil Maka Speakernya Kita Kecilkan Nilai Wattnya Mas Misalkan Begini Ini sudah Tersambung Terinstalasi Sejak lama Saya tidak Tahu Terus Amplifiernya Kita ganti Dengan Tipe Yang lebih Kecil 60 watt Nah Ini kan Instalasinya Susah Untuk Dipongkar Untuk Dipindah Ke kabel Biru Misalkan Sudah Permanen Di atas Dicor Segala macem Kita kesulitan Untuk Merubah wiringnya Ini bagaimana Mas Maka Solusinya Adalah Misalkan Ini Total Speakernya 120 Watt Total Speakernya Ini kan 120 Watt 6 Kali 20 Ini Disambung Ke kabel Putih Dan Hitam Sedangkan Amplifiernya Cuman 60 Watt Maka Kita Perlu Memangkas Ini Menjadi Setengahnya 50% Jadi 60 Watt Kita Bagi 2 Ini Gimana Caranya Untuk Mengatasi Kasus Seperti Ini Maka Teman Teman Di Amplifier Toa Itu kan Ada Terminal 70 Volt Jadi Kalau Kita Lihat Disini Dia Ada Terminal 70 Volt Terminal Ini Dibuat Bukan Tanpa Maksud Jadi Kita Bisa Menggunakan Terminal 70 Volt Ini Sebagai Solusinya Bagaimana Caranya Ayo Kita Lihat Jadi Saat Kita Menggunakan Banyak Speker Seperti Ini Dengan Amplifier Berdaya Lebih Kecil Maka Saran Saya Teman Teman Gunakan Bukan 100 Volt Oh Ini Kebalik Gambarnya Jadi Yang Kita Gunakan Bukan 100 Volt Melainkan 70 Volt Oke Ini Com Masuk Ke Putih Terus Yang Hitam Kita Masukkan Ke 70 Volt Maka Dengan Cara Seperti Ini Amplifier 60 Watt Kemudian Speakernya Juga Speakernya Yang Tadinya 120 Watt Di Cording Dia Karena Yang Kita Pakai Terminal Com Dan 70 Volt Yang Tadinya 120 Watt Turun Menjadi 60 Watt Saja Karena Total Daya Speaker Kita Cording 50% Kalau Kita Menggunakan Com 70 Volt Jadi Speakernya Outputnya Menjadi 60 Watt Juga Kok Bisa Begitu Mas Maka Penjelasannya Kita Lihat Perhitungan Di Samping Disini Kita Punya 6 Speaker Masing Masing Impedansinya 500 Ohm 500 Ohm Ini Dibagi 6 Speaker 500 Ohm Dibagi 6 Speaker Sama Dengan 83 Ohm Ini adalah Impedansi Yang akan Dipikul oleh Amplifier Sekarang Kalau kita Gunakan Terminal 100 Volt Maka Power Yang harus Dipikul oleh Amplifier Adalah 100 Volt Kuadrat 100 Volt Kuadrat Dibagi Ohm 83 Ohm Maka Amplifier Harus Mengeluarkan Daya Sebesar 120 Watt Sedangkan Speaker Amplifier Cuma Kuat 60 Watt Nah Kalau kita Rubah Posisi Dari Terminalnya Menjadi 70 Volt Ini 100 Volt Kita Hapus Kita Ganti Menjadi 70 Volt Maka Apa yang Terjadi 70 Volt Kuadrat Dibagi 83 Ohm Maka Hasilnya Adalah Coba Teman-teman Hitung Ya Hasilnya Adalah 60 Watt Cukup Simple Bukan Misalkan Kita Tidak Bisa Merubah Wiring Di Speaker Kita Cukup Merubah Wiring Atau Pengkabel Di Amplifier Dengan Com 70 Volt Seperti Ini Kita Sudah Bisa Mendapatkan Beban Speaker Sebesar 60 Watt Dengan Mudah Tanpa Harus Manjat Manjat Ke Atas Jadi Mas Sovin Dan Teman-teman Kalau Tadi Kita Sudah Menyambung 6 Speaker Ini Ke Amplifier 120 Watt Itu Boleh Di Com Dan 100 Volt Nah Misalkan Nanti Di Suatu Saat Di Pesantren Atau Di Masjidnya Itu Menambah Speaker Kolom Lagi Boleh Tetapi Dipindahkan Dia ke Com Dan 70 Volt Kenapa Karena Com 70 Volt Memang Dibuat Di Akomodir Untuk Mengakomodir Speaker Yang Lebih Banyak Karena Disini Kita Lihat Impedansinya Dia 42 Ohm Sehingga Bisa Memikul Speaker Yang Lebih Banyak Lagi Misalkan Kita Menambah Lagi Mas 6 Speaker Jadi Totalnya 12 Speaker Kolom Maka Gunakan Com 70 Volt Tetapi Kalau Cuman Speaker Kolom Antara 1 Sampai Dengan 6 Boleh Di Com Dan 100 Volt Seperti Ini Jadi Caranya Seperti Ini Semoga Penjelasan Ini Mudah Dipahami Kalau Teman Teman Masih Bingung Ketikan Aja Di Kolom Komentar Di Bawah Nanti Kita Bahas Bareng Disini Atau Teman Teman Boleh Juga Chatting Langsung Dengan Saya Via Facebook Atau Teman Kalau Teman Teman Pengen Tanya Jawab Langsung Dengan Saya Secara Instant Teman Teman Bisa Ikut Sesi Live Streaming Saya Setiap Hari Sabtu Malam Jam 9 Kita Live Streaming Disini Teman Teman Bisa Kirimkan Pertanyaannya Langsung Di Live Chat Nanti Kita Bahas Bareng Bersama Banyak Sekali Sound Engineer Lain Yang Bergabung Di Live Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima 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 kasih.